Pemirsa Panji Gumilang kembali dilaporkan oleh kelompok masyarakat ke kepolisian. Kali ini laporan diajukan oleh Forum Ulama Tasik Malaya dalam kasus penodaan agama ke Baris Grimpolri. Kontroversi yang dihadirkan pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat berbuntut panjang. Terbaru sejumlah kiai dan tokoh masyarakat serta ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ulama Tasik Malaya menyatakan bakal melaporkan pimpinan pondok pes Al-Zaitun Panji Gumilang kepada Polda, Jawa Barat dengan tuduhan penistaan agama. Koordinator Forum Ulama Tasik Malaya membawa sejumlah barang bukti yakni rekaman video hingga tangkapan layar bukti penodaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kami kesini adalah menggunakan panggilan, panggilan sebagai lapor atau sosial lapor setelah kita beberapa pekan yang lalu melaporkan Polda, Jawa Barat. Jadi kita memenuhi panggilan Barat Sikrim. Kita mewakili dari Forum Ulama atau Pemasarakat dan Ormas Islam Tasik Malaya. Sebelumnya penyidik Barat Sikrim Polri telah meningkatkan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang ke tingkat penyidikan. Penyidik turut menambah sangkaan Undang-Undang ITE usai melakukan gelar perkara. Roy Adrian Syah, Jakarta